Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Di video kali ini Saya ingin nge-review Sebuah toko Bisa dibuat toko pakaian Bisa disebut juga toko sandal Bisa disebut juga dengan Toko Ya Pernak-pernik ya Aksesoris seperti ini ya Tergantung teman-teman nanti Mendefinisikan toko ini Sebagai toko apa Di sini saya mau review sedikit tokonya Seperti apa Oke teman-teman ini adalah Sebuah toko Berkonsepkan awalnya itu adalah toko Baju dan sandal cuman Seiring waktu banyak kebutuhan Orang-orang juga yang menanyakan ini Itu jadi ditambahkanlah Pernak-pernik mainan Aksesoris Bahkan Apa pusat dan token Jadi banyak macem-macem ya Cuman di sini Kebetulan tokonya lagi tutup Saya review aja Masalahan ya Oke teman-teman ini adalah toko Arsila store Namanya Arsila store Itu ada balikonya di luar Arsila store Konsep awalnya ini toko adalah toko pakaian Terutama daster-dasteran Gamis Ya Gamis-gamisan Awalnya konsepnya seperti itu Cuman Berjalannya waktu Ternyata Ada orang-orang kadang membawa anak yang nanyain mainan Ada yang nanyain aksesoris dari Bando Kita lihat ya Gunting kuku Gunting kuku Gunting kuku dan lain sebagainya juga Sini saya sediain juga Apa Persiaan seperti ini lah Aksesoris-aksesoris Jadi seiring waktu Ada banyak yang nanyain ya Kenapa nggak saya Tambahin juga Kemudian Banyak juga yang nanyain Token dan pulsa Saya sediain juga Bukan masalah Seperti ini Jadi Untuk konsep Sendiri toko ini Bisa dibilang Toko baju dan sandal Tapi Ada mainan Sama Aksesoris-nya Teman-teman bisa Ini sendiri ya Dibilang isikan disini Ini toko seperti apa Nah disini saya menunjukin aja Pertama Dari segi pakaiannya dulu ya Pakaian beragam Pakaian anak-anak Sampai dewasa ya Bayi sih nggak ada Anak-anak aja Contohnya seperti ini Ini murah-murah banget tuh Ini saya jual 15 ribuan Ya 15 ribuan Kemudian Celana-celana kulot Ini saya jual 25 ribuan Kemudian Ada Apa Daster-dasteran Itu harganya 25 ribu Ada yang Bahkan ada yang 15 ribu Daster Ya Kemudian ada juga Apa Gamis Gamis Ini beragam juga harganya Ini pakaian-pakaian yang tersedia disini Kaos-kaosan Sebenarnya ada kaos distro juga Cuma belum saya beli lagi Kemudian ada sendal-sendalnya Ini sendal-sendalnya Ini dari anak-anak sampai dewasa Anak-anak sampai dewasa Ini tersedia disini Jadi ini review-nya sambil Tokonya udah tutup Sebenarnya ini jam Udah jam Sekitar jam sepuluhan ya Teman-teman Jam sepuluh Jadi Tokonya udah tutup Jadi saya pengen review Ya saya review aja sekarang Nah ini sendal-sendal Anak-anak Ya sendal anak-anak nih Anak-anak Ini yang dewasa Juga yang viral-viral Seperti ini Anak-anak yang Ya sendal-sendal Perempuan-perempuan Juga ini seperti ini Nah itu untuk sendal Dan Apa Sendal dan Pakaian Oke dan ini Adalah Mainan-mainan ya Nah di toko Baju dan sandal ini Saya sediakan juga Mainan-mainan Karena Banyak anak-anak Ketika beli sendal Mereka juga nanyain mainan Ya sediakan mainan Ternyata jalan juga Ya Ya murah-murah aja Mainan-main murah-murah Seperti ini Ini kan harganya Saya jual 5.000 rupiah Ya Kayak gini Kemudian juga ada masker Masker ini masker wajah Remaja-remaja Biasanya Beli-beli ini ya Saya juga sediakan disini Kemudian ini aksesoris Aksesorisnya Saya Tambahkan Bando-bando Ada Apa Ada Jepit-jepitan rambut Jepit-jepitan rambut ya Kayak gini Jepitan rambut Ini harga-harganya terjangkau Mainan-mainan Kayak balon Kemudian ada Seke-seker Nah Seperti itu Tergantung orang yang minta Kadang Kadang daya-daya ini Ya saya sediain Selama itu Barang-barang laku Dan jalan Saya sediain Kan disini juga ada masker Masker-maskeran Kemudian Ada Apa Jepit Apa ini sisir Ini sisir kayak gini Kemudian ada Ini Gencing kuku Ya Saya sediain juga Parfum Parfum juga saya sediain Jadi Apa yang Ini pensil Pensil aja Saya sediain Ini pensil-pensilan Apapun yang Apa yang menurut Warga disini Jalan Barang-barang jalan Ya saya coba sediakan Oke disamping Pakaian Ya pakaian laki-laki dan perempuan Sandal-sandal juga Kemudian disamping mainan-mainan dan aksesoris Disini juga Saya sediakan untuk pulsa dan token Cuma Gak cuman pulsa dan token aja Disini Pembayaran online Saya sediakan Penarikan uang tunai Online dan sebagainya Jadi bisa disimpulkan bahwa Toko Arsila store ini Konsepnya memang awalnya Toko baju Dan sandal Cuman Beriring waktu Banyak kebutuhan Orang-orang Ada yang butuh ini Butuh itu Ya saya sediakan Selama itu Masih Jalan dan masih lama Oke saya sekarang Tunjukkan ini Sebenarnya Toko Arsila store ini Dimana sih letaknya Dimana tempatnya Saya akan tunjukkan Karena ini udah tutup Udah malam Jadi teman-teman bisa kesini Ini sebenarnya Di Apa Di jalan Pembangunan Ya tepatnya Di daerah Babakan Kelurahan Babakan Ciberem Kota Sukabumi Ini Ini Karena ini udah malam Ngebuni Bisa lihat Ini terletak di Jalan Pembangunan Kelurahan Babakan Kecamatan Ciberem Kota Sukabumi Ya teman-teman Jadi karena udah malam Jam 10 Toko pun udah tutup Jalan udah lumayan sepi Saya pengen review Apa Review tokonya Untuk modalnya sendiri Untuk buka toko Sekecil ini Sebenarnya ini toko kecil ya Gak dibilang ini toko besar Toko kecil Cuman sekitar 4x3 meter aja Di sini juga ada Ada WC nya Ini buat tempat istirahat Sholat Sebagainya Ini WC Jadi untuk modalnya ini Cukup kecil Awalnya sih kecil Awalnya Awalnya cuman Dulu itu kan cuman baju Sama sendal aja Tapi berkembang-berkembang Menjadi angka ini itu Jadi teman-teman Bisa Sebenarnya kalau modal kecil Juga Gak harus takut Mulai Coba mulai aja Dengan modal kecil Mudah-mudahan Bisa berkembang Dan tambah berkembang lagi Oke Itu sekilas Tentang Toko Arsila Store Yang ada Di daerah Ciberem Di daerah Kota Sukabumi Mudah-mudahan Ada Video ini Ada manfaatnya Bisa terbistirah Dari video ini Dan mudah-mudahan Toko ini bisa berkembang Kedepannya Amin Amin Oke dikira cukup Untuk videonya Untuk review Toko Arsila Store nya Terima kasih yang sudah menonton Dan sampai jumpa Di video-video berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax